Intro Di tanggal 2 Juni kita akan mengadakan namanya special event dari kegiatan Kinetic 2019 ini seperti yang tadi sudah dikeparkan oleh si acara kita nanti kita akan ada seperti rangkaian susunan acaranya seperti akan ada talk show dan juga sharing session di sana pembicarannya ada dari pihak BSS dan juga akan ada sharing session dari Putri Indonesia Perwakilan Bali yaitu Kak Nadia Karina dan selanjutnya kita akan ada live music jadi seperti biasa kita ingin mengemas acara mengenai mental health ini biasanya kan mental health itu lebih ke topik yang serius jadi kita akan mengemas kampanye ini dengan menarik dan kalau misalnya kita ada kegiatan tanpa musik itu agak kurang juga jadi kita ada penampilan live music dari teman-teman mahasiswa juga dan akan ada penampilan fashion show dari bertema show who you really are seperti tema kita di Kinetic 2019 dan seperti yang tadi dipaparkan juga saat press conference kita lebih memfokuskan kepada teman-teman kita ingin mengubah stigma bahwa standar kecantikan standar yang namanya ganteng itu kita ingin rubah stigma itu jadi kita bisa melihat teman-teman kita tampil bagaimana yang apa adanya dan bagaimana yang mereka inginkan seperti itu dari kegiatan show who you really are atau fashion show nanti dan untuk di puncak acara kita akan ada penampilan dari guest star kita yaitu no stress kita di teman-teman no stress itu bersedia untuk menghibur teman-teman yang lain jadi agar ada juga apa namanya salah satu pematik kan kita juga tahu bersama-sama bahwa no stress bandnya fansnya banyak dan lebih ke remaja-remaja gitu jadi kita berusaha untuk mengajak teman-teman remaja untuk datang ke acara kita mengenai mental health yang kita kemas sedemikian rupa semenarik mungkin untuk para remaja seperti itu untuk harapannya sendiri kak untuk keberlangsungan acara ini apa? kalau kita berbicara harapan untuk diri kita untuk dari pihak mahasiswanya atau dari pihak kita sih sebenarnya kita gak muluk-muluk yang penting acara kita bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kita di awal sesuai dengan timeline kegiatan dan juga rencana-rencana yang lain dan untuk harapan goalsnya ke depan sesuai dengan tujuan dan goals yang kita rancang di proposal kita ingin pertama yang kita inginkan adalah BSS yang merupakan organisasi baru itu bisa di up lagi namanya melalui acara kita dan begitu pun nama dari mahasiswanya komunikasi bisa di up juga di acara ini jadi kita bisa saling melakukan feedback dengan teman-teman dari BSS dan harapan yang lebih luas lagi adalah seperti itu kita mengajak teman-teman untuk kita ingin menunjukkan kepada teman-teman yang lain bahwa masih ada mahasiswa atau orang-orang yang peduli dengan ada kesehatan mental health dan apalagi kita bukan basicnya bukan dari mahasiswa psikologi kita lebih ke mahasiswa sosial politik yang jurusan ilmu komunikasi kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita walaupun tidak ada basic psikologi kita peduli dengan kesehatan mental seperti itu selamat menikmati